Kegiatan Sunat Masal dan bantuan penyandang disabilitas untuk 140 orang. Masa itu mereka ada petugas kesehatannya. Pada kesempatan ini kita kerjasama dengan kukul terdari teman-teman TNI. Kapolda Kaltim, Irjen Polisi Nanang Afianto mengatakan dalam kegiatan ini juga melibatkan petugas kesehatan dari TNI, baik dari darat, laut, dan udara, serta Dinas Kesehatan Pemkot Balipaukan. Kapolda berharap silaturahmi antara petugas kepolisian dengan masyarakat dapat terus terjaga, dapat tercipta suasana yang damai dan kondusif.